Tak ada pilihan lain bagi mahasiswa UMP selain untuk tinggal di kos kamar mereka. Demi mencegah penyebaran virus corona, mereka rela tidak mudik dan bertahan hidup di Banyumas. Hal tersebut mendapat empati dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto untuk membantu mereka dengan memberikan bingkisan sembako. Beginilah bentuk kepedulian yang dilakukan UMP untuk membantu mahasiswa yang rela tidak mudik demi mencegah penyebaran virus corona. Sebanyak 3.000 bingkisan sembako dibagikan kepada mereka yang tinggal di kos mereka masing-masing. 3.000 paket sembako tersebut tidak hanya dibagikan kepada mahasiswa saja, melainkan juga diberikan kepada para pelaku usaha di kampus seperti pedagang kecil di area kampus yang mengalami kesulitan. 3.000 paket sembako tersebut mayoritas berasal dari warga UMP dan para dermawan yang ikut berpartisipasi. Dengan adanya bantuan bingkisan tersebut, maka UMP akan meringankan mereka dalam hal pangan karena banyak warung-warung makan yang sudah tutup sehingga membuat mereka kesulitan mencari makan. Rencana pembagian sembako ini akan dilakukan terus-menerus. Selain sembako, ada juga APD yang diberikan kepada bus kesemas dan tim pemakaman sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan aman. UMP juga menyediakan 22 kamar di hotel UMP sebagai fasilitas paramedis untuk menginap. Mereka berpartisipasi dengan tema UMP untuk negeri memberikan satu bantuan kepada seluruh mahasiswa yang setai di lingkungan kampus karena memang satu hal dalam COVID-19 ini tidak bisa pulang, UMP memberikan bingkisan kepada mereka untuk sedikit membantu karena mereka sudah mengalami satu kesulitan juga di kosan itu banyak rumah makan atau warung yang tidak buka sehingga mereka kesulitan untuk bertahan hidup lagi sehingga UMP mengetuk para dermawan juga Salah satu mahasiswa UMP asal Palembang mengaku senang dengan adanya bantuan tersebut karena dapat sedikit membantu meringankannya dalam hal pangan. Memang nggak mudik ke mana? Harapannya mahasiswa tetap disiplin mengikuti arahan dari pemerintah, supaya pandemi COVID-19 ini tidak menyebar dan cepat meredah dari Purwokerto, Haji Ibuo, Satelit TV, Muartakan